Otoritas Jasa Keuangan atau OJK medalkan regulasi equity crowdfunding piken nyagakan fasilitas ke pengusaha UMKM anu butuh partisipasi tambahan modal di publik. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Husein Netelakun tepikah kiwari dalapan platform anu daftar piken nampai jinti OJK patah lijing eta equity crowdfunding. Minangkatareka piken ngerojong kamekaran usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK medalkan regulasi equity crowdfunding. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Husein Nemraken dina intina eta equity crowdfunding teh bogakarep merefasilitas kasakumna pengusaha UMKM utamana anu butuh partisipasi tambahan modal di publik. Regulasi anu dipedalkan dina nasnasna ngatur platform anu bakal nantawarkan partisipasi kamang pirang pausahaan anu butuh. Ngaliwatan found rising per tahun anu maksimal 10 miliar rupiah, UMKM dipiharap bisa go public ngaliwatan eta equity crowdfunding. Gukituna pausahaan anu bisa lewe gampang tumuhu. Biar bisa UMKM terbaik. Oh iya, jadi equity crowdfunding itu sudah diterbitkan regulasi dari OJK. Intinya adalah itu ingin memfasilitasi para pengusaha UMKM, ya terutama yang membutuhkan untuk partisipasi penambahan modal dari publik. Equity crowdfunding ini regulasinya mengatur pada dasarnya adalah mengatur platform yang akan menyelenggarakan untuk mengawalan partisipasi kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Hussein Ngembohan Kiwari, delapan platform, dawaftar, piken nampa izin TOJK, patah lijen eta equity crowdfunding. Budi Hartati, Bandung TV